IKPPT TPH Tabalong menjalankan berbagai program guna mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai penyagap pangan ibu kota negara baru. Salah satunya ialah melalui program modernisasi pertanian. Inilah mesin combine harvester atau pemanen kombinasi yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Tabalong tahun 2022 sebesar 550 juta rupiah. Mesin yang memudahkan petani memanen padi menjadi gabah kering panen ini perdana dioperasionalkan pada Rabu 3 Mei 2023 di Desa Nawin, Kecamatan Haruai. Mesin ini diperuntukkan bagi petani di wilayah utara Tabalong. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan Tanaman Pangan, dan Hortikultura Tabalong, Fahrul Raji, yang ditemui terpisah usai halal-bihalal dan silaturahmi insan pertanian, pada Sabtu 6 Mei 2023 di Hikun Agri Park, Kecamatan Tanjung, mengatakan pengadaan mesin combine harvester merupakan salah satu upaya modernisasi pertanian guna mewujudkan Kabupaten Tabalong sebagai penyangga pangan ibu kota negara baru. Modernisasi pertanian itu bisa melalui bantuan peralatan-peralatan maupun juga peningkatan modernisasi keilmuan dari kawan-kawan petani, kawan-kawan penyuluh, kita tingkatkan kompetensinya. DKPP TPH Tabalong berencana kembali menganggarkan mesin combine harvester sebanyak dua unit melalui APBD tahun 2023. Dua unit mesin ini akan diperuntukkan bagi petani di wilayah selatan dan wilayah tengah Tabalong. Selain modernisasi pertanian, DKPP TPH Tabalong juga mengalokasikan bantuan peralatan dan bibit untuk komoditas hortikultura, benih ikan, serta bantuan asuransi pasca bencana bagi insan pertanian. Alpi Syahrin, TV Tabalong melaporkan.